I keep waiting for, for you to call I'm thinking that I'm gonna need a miracle Waste it again, I tell my friends I'm feeling like you're coming cause I feel the sun Halo guys, kita udah gitu-gitu udah sampai di tempatnya Museum Pratasti Di sini kita bisa melihat bahwa di dinding-dinding tersebut Ada tokoh-tokoh penting yang berhubungan dengan VOC Nah, di sini kita mulai berjalan mengelilingi Museum Pratasti Untuk melihat apa aja sih isi di dalamnya Museum Pratasti awalnya digunakan sebagai pemakaman khusus orang asing di Batavia Dan berdiri pada 28 September 1975 Kemudian diresmikan sebagai Museum Pratasti pada 9 Juli 1977 Museum Pratasti ini punya koleksi berupa artefak, patung, dan juga nisan dari banyak tokoh penting Seperti yang bisa kalian lihat di sini Ada nisan dari PCM Simonis, Jan Wilhelm Adrian Tigler, dan Lucia Christina Maria Tigler Lalu di sini juga ada makam keluarga dari AJW Van Delden Yang merupakan seorang jurutulis di Indonesia Timur Dan pernah menjabat sebagai ketua perdagangan VOC Kira-kira di sini ada berapa koleksi? Ya, di Museum Pratasti ini kurang lebih itu ada sekitar 997 koleksi Termasuk nisan-nisan Oke, tadi kan kita udah pernah ya Itu kan kayak sebuah musim gitu Itu apa isinya? Oh, kalau itu kita lagi ada pameran Oh, pameran Pameran, freemason atau amesan bebas Jadi itu adalah sebuah organisasi yang bergerak di zaman dulu Dan kebanyakan anggota freemason itu dimakamanya di sini Dan itu tersebar ya, enggak satu blok saja gitu Ada sebagian sih, enggak banyak Nah, tadi kan kita lihat disitu ada koleksi kereta kencana Cuman-cuman itu juga tempat apa ya? Ya, jadi koleksi kereta kencana di sini tuh ada tiga ya Yang dua itu untuk membawa kerabat-kerabat yang meninggal Nah, yang satu itu untuk membawa jenazahnya gitu Nah, jadi ketiga kereta jenazah yang ada di Musium Prasasti ini Dulu itu digunakan untuk menjemput jenazah Dari ujung jalan sana yang ada sungai kerukut Nah, jadi dulu kan ini adalah pemakaman Kebon Jai Kober Nah, sebelum ada di sini Pemakaman ini tuh adanya di Musium Wayang Atau gereja Dulu tuh Musium Wayang tadinya gereja Nah, dipindahkan ke sini Itu menggunakan jauh sungai Jadi dari kali besar sana yang di depan pokok merah Jenazah-jenazah itu mulai dipindahkan Dan finishnya di sungai kerukut yang ada di Musium Prasasti Baru tuh dijemput menggunakan kereta jenazah yang ada di sini Nah, selanjutnya di sini juga ada nisan Kapten Zas Dan ada juga berbagai macam bentuk nisan lainnya Terus, selanjutnya di situ ada peti yang dipakai buat bahu jenazah Soekarno Kira-kira tuh di sini tuh ada unsur apa lagi ya Pak? Unsur F-O-C-nya tuh ada apa tidak? Unsur F-V-O-C Iya, iya F-V-O-C-nya tuh di sini Artinya mereka itu hidup antara tahun 1600-an sampai 1800 Karena F-O-C mengalami kebangkutan di 1799 Nah, mereka itu keburannya sebenarnya di bawah gereja Yang paling besar itu namanya gereja Holland Skrek atau yang sekarang disebut Musium Wayang Nah, tapi karena kota Batavia pada saat itu terkenal waktu penyakit Akhirnya mereka membuka pemakaman baru jauh di luar tembok Kota Batavia Ini ada makam Olivia Maryam Wave of Honolai Thomas Siemfurt The Eta Ted of Java Nah, kebetulan di sini lagi ada pameran Freemason nih Hai guys, kembali lagi Jadi kan tadi kita lagi di Musim Prasel Sting Terus ternyata ada pameran yang bahas tentang tarikan mason bebas di Indonesia Kan tadi yang tato-nya Kan tadi capunya coba ya Gitu-gitu atau capunya Ada Ada kontak simbol-simbol ya Tapi di sini ada wakul Israel Tapi itu tuh bukan Israel beneran ya Jadi tuh wakulnya itu melambatkan Kayak ada Freemason gitu Iya Tapi emang nembutnya aja kayak bergerak Israel Ada sih gitu aja Selanjutnya di sini ada koleksi-koleksinya nih Yang bisa kalian lihat ya Oke, sekian itu aja video dari kelompok nami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa